Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Honda Scoopy nih Besti Yang dimana onernya ini memiliki keluhan Bahwasannya motornya ini lemot Plus komstirnya kagak enak banget ya Besti Buset dah Penasaran kan prosesnya seperti apa Jadi simak videonya sampai habis Jangan di skip-skip dan dilarang ketawa Karena disini sekalian servis rutin Jadi kita lakukan pengecekan pada filter udaranya terlebih dahulu Dan filter udaranya ini udah pake yang racing ya guys ya Udah pake variasi gitu dan masih aman nih Besti Selanjutnya kita beralih ke CVT-nya Kita cobotin dulu bak CVT-nya Setelah itu kita cobotin part-part CVT-nya secara keseluruhan Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama Untuk kondisi fun built ini masih original dan masih aman Besti Terus untuk mangkoknya juga masih original dan masih aman Hanya burik debu wajar pemakaian saja ya guys ya Selanjutnya untuk kondisi pulle sliding-nya ini Seal-nya tuh udah pada aus yang mengakibatkan kebocoran grease Bikin motor jadi gak bertenaga Bahkan selip dan paling parahnya Kalau grease-nya abis bisa bikin rungkat pulle sliding-nya Untuk per CVT-nya ini masih standard dan masih original guys Tuh ya efek keburikan seal sliding bocor Sampai ke per CVT-nya tuh Besti Untuk kondisi roller-nya ini beberapa sudah ada yang payang Yang bisa mengakibatkan motor jadi turun performanya ya dadi Nah untuk kondisi rumah roller serta kipas pulle-nya ini Masih original dan masih aman ya guys Belum ada yang kemakan, kegerus maupun rungkat ya dadi Untuk kondisi gambas gandanya ini sudah mulai tipis ya guys Yang bisa mengakibatkan performa motor jadi menurun Karena kurang menggigit Ini disebabkan karena wajar pemakaian aja ya guys Terus untuk kondisi per gandanya pun juga masih aman nih Besti Dan jadi disini owner-nya ingin melakukan upgrade CVT full spec Pokoknya guys sampai ke mangkok-mangkoknya kita kartel nantinya Tapi sebelum kita lakukan pembebutan serta pergantian part Pastinya kita lakukan pembersihan terlebih dahulu Pada part-part CVT-nya serta cranknya CVT-nya ini kita bersihkan Dan setelah part-part CVT-nya sudah kita bersihkan Untuk filter udaranya disini hanya kita lakukan pembersihan aja guys Tidak perlu kita lakukan pergantian Kita beralih ke bagian perinjeksiannya ya dadi Kita copotin dulu bagian bodi belakang dan juga jognya Setelah itu kita lakukan cek pada tekanan full pumpnya Dan tekanan full pumpnya ini normal ya Besti Karena kalau nggak normal bisa mengakibatkan motor berebet-berebet Nggak bertenaga ya guys Selanjutnya kita copotin throttle bodinya Dan untuk kondisi throttle bodinya ini cukup burik luar dalam Besti Tuh lu lihat aja sendiri ya Nggak cuma dalamnya aja Luarnya juga burik Dan pastinya intake-nya nggak mungkin nggak burik guys Ini lebih burik seada-adanya luar dalam Sampai berkerak pokoknya guys Jadi langsung saja Asat setelah itu Kita lakukan pembersihan pada throttle bodinya ini Dengan menggunakan karbo cleaner Bensin dan juga kuas guys Begitapun juga dengan kita lakukan hal yang sama pada intake-nya guys Dan sekarang throttle body dan intake-nya sudah kembali glowing ya dadi Dan sudah kita lakukan perakitan kembali nih Besti Joss Gang Joss Park Tadi tinggal kita pasang kembali aja pada si throttle bodinya ini ya dadi Lanjut kita lakukan pengecekan pada si busi motornya ini Dan untuk kondisi businya ini tuh bisa dibilang masih cukup bagus ya guys Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian dan kita pasangkan kembali aja deh si businya ini guys Sebelum kita eksekusi CVT-nya Disini kita akan melakukan pergantian pada oli mesinnya Oli mesinnya kita ganti baru pakai motul skuter Langsung saja kita tuangkan dan ini dia Lalu saja mangkoknya disini kita bor Untuk meminimalisir debu pada mangkok Biar nggak geredek ya Besti Terus untuk rumah rollernya disini kita kerok jalur Supaya rollernya bisa pargoy dengan jauh lebih maksimal Setelah itu kita lakukan pembobotan pada sirip dan juga derajatnya Kita rubah pada rumah roller serta kipas pulinya Dan ini dia hasil kerok jalur pada rumah rollernya Serta pembobotan pada derajat dan juga siripnya guys Terus untuk kipas pulinya juga sudah kita lakukan pembobotan ya dadi Buset tak orang sepele pokoknya sama kids kids Dan ini dia hasil mangkok setelah sudah kita bor Dan juga kita kartel Besti itu ya Buset tak cakep banget emang tukang bobot kita ya guys ya Joklatnya nih bos Oh rasa pele ya bos Dan kalau udah kartel Kalian tuh nggak bisa pakai kampas gandanya yang standar ya guys Harus pakai karbon Disini kita ganti baru pakai Daytoni Karena kalau masih pakai yang standar tuh Bisa mengakibatkan kampas gandanya cepat abis ya guys Nah kalau udah abis Bangkrut Ini bandar ya guys ya Nah untuk pergandanya disini kita pakai 1000 RPM Dari Rx7 Racing Dan langsung kita pasangin pada si pergandanya ini Ke kampas ganda barunya Dan ini dia setelah bagian kampas gandanya sudah terpasang Adangan rapi ya dadi Mantap Karena silbuli sliding yang sebelumnya udah bocor Jadi disini kita ganti baru ya guys Langsung kita pasangin pada si silbuli sliding barunya ini nih Besti Untuk versi VT-nya kita pakai 1500 RPM Dari Rx7 Racing nih Besti Dan ini dia setelah bagian puli belakangnya Semuanya sudah terakit dengan rapi Joss geng joss par Untuk slidernya disini kita ganti baru ya guys Terus untuk rollernya kita pakai 10 gram dari Rx7 Racing Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part CVT-nya Dan setelah semuanya sudah mari kita tes nyala terlebih dahulu ya guys Setelah aman kita lakukan scanning ecu Untuk mengecek kerusakan sensor Serta menganalisa data sistem perinjeksiannya Untuk kita atur langsam atau putaran mesinnya guys Normalnya tuh di angka 1400 sampai 1500 RPM-an ya guys Dan setelah aman tinggal kita tetap kembali aja si bug CVT-nya ini Dan kita pasangkan baut-bautnya secara keseluruhan ya dadi Nah karena filter udaranya udah pakai yang variasi Jadi tidak perlu kita ganti Tadi udah kita bersihin Dan kita pasangkan kembali aja ya guys ya Kita beralih ke bagian depannya Karena owner-nya ngeluh bahwasannya komstirnya ini tuh gak enak Jadi kita akan melakukan pembongkaran serta pengecekan Dan kalau seandainya harus diganti ya kita ganti Nanti kita ganti komstirnya Jadi disini kita copotin dulu bagian band depan Serta bagian bodi depannya ini secara menyeluruh ya dadi Setelah itu kita lakukan pecopotan pada si stangnya ini Sampai kecopot ya guys Dan kalau udah kecopot lanjut saja Kita copotin dulu si mur komstirnya Dan ini dia setelah bagian segitiganya sudah tercopot ya guys Mari kita lihat kondisi bearing komstirnya ini ya guys ya Buset dah udah kering Rumah bearingnya juga udah pada kemakan guys Nah kalau udah kemakan gini Dah setel tuh percuma guys Pokoknya kalau di setel tuh akibatnya malah si stang kalian tuh kayak kasar gitu Nggak enak kalau digeser-geser tuh kayak ada yang ganjel gitu Jadi solusinya apa bang? Eh atender saja diganti komstirnya dengan menggunakan Daitoni adalah kita seperti biasa ya kids Langsung saja kita lakukan pergantian pada komstirnya ini Bagian atas dan juga bawahnya guys Tidak lupa diberi gemuk secukupnya ya dadi Dan kalau udah tinggal kita pasang kembali aja Pada segitiganya dan kita setel komstirnya Sampai dapet titik maksimalnya guys Nggak kekencengan maupun nggak kekendoran ya guys Dan tinggal kita lakukan pemasangan kembali pada si stangnya ini ya dadi Nah sebelum kita pasangin si ban depannya Disini bearing rodanya tuh kondisinya tuh udah mengenaskan Dan udah oblak yang bisa bikin ban depan kalian tuh pargoy Nggak jelas ya guys Ini disebabkan karena kemungkinannya tuh Kalian pernah ngehantem lobang yang kenceng Atau emang umur aja guys Jadi bearing rodanya disini kita ganti baru Pake bantalan ya guys Langsung saja kita pasangin pada si bearing roda barunya ini ya dadi Dan tinggal kita pasangin si rodanya kembali guys Dan tinggal kita pasangkan bagian si bodi depannya Yang udah kita copotin tadi Dan kalau udah semua Permasalahannya selesai Tinggal kita tes drive ya dadi Setelah dites dirasa aman Dan ownernya menyukai karakter CVT-nya Serta komstirnya guys Jadi disini tinggal kita lakukan pemasangan kembali Pada bagian bodi belakang Yang sudah kita copotin tadi nih bestie Dan ini dia setelah motornya semuanya Sudah terpasang dengan rapi Mari kita dengerin testimoninya Oke bang kita kenalan dulu bang Namanya siapa bang? Namanya siapa? Namanya Paris Oke bang Paris Ini asalnya dari mana bang Paris? Asalnya dari Jakbus Oh Jakbus ya lumayan lah ya Nah keluhan motornya apa aja nih bang? Oh awalnya tuh tenaganya kurang responsif Tarikan bawah sama tarikan atas Sama Apa? Di Motor ngejeglup tuh di omsirnya Oh di omsir ya Oke nih bang Nah sekarang udah kita service deh bang Udah kita ganti semua partnya nih Jadi kalo emang nanti ada kendala Abang bisa dateng lagi bang kesini bang Buat klaim garansinya bang Oke Nah sekarang permasalahan semua udah terselesaikan belum bang? Tadi udah test grade sih udah semuanya ya Oke bang Mantap ya bang ya Nah Mantap banget Nah sekarang Menurut abang nih Service pelayanan di Johan Geret tuh gimana bang? Mantep banget Apalagi bengkel barunya ya kan? Ada ruang tunggunya Ada AC-nya Mantep deh pokoknya Mantep lah ya bang ya Oke bang Thank you bang Salam dulu bang Joss Ngen Joss Par Mantap Thank you Oke guys Untuk total reparasi Upgrade CVT Berserta pergantian-pergantiannya itu Menghabiskan budget Sekitar 1.200.000 ya guys Ya udah semuanya Oke Mau dibuat konten apa ke depannya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gua lagi upload video Joss Ngen Joss Par gua Lalu klik loncengnya Gua gedik lu Tensur lonceng Dan salam Joss Ngen Joss Par Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh